Perjalanan menuju kedalaman. Siap? Oke, ayo menyelam! Saat ini, tepat di bawah permukaan, kamu melihat banyak makhluk hidup berkeliaran di sini. Banyak sekali ikan dan hewan laut, serta, halo, orang-orang yang sedang berenang melambaikan tangan ke kita. Tapi kita tak akan berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, ada dunia baru yang terbuka di depan matamu. Terumbu karang dangkal tumbuh dengan indah tidak jauh dari pantai. Dan hei, kita bertemu banyak orang lagi di sini. Tapi kali ini, mereka adalah penyelam scuba. Tanpa peralatan khusus ini, tekanan air di kedalaman ini tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat kita berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Selamat bersenang-senang, teman-teman! 60 meter. Dan kita bertemu orka pertama. Paus ini menemukan orka pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudera di dunia. Taukah kamu bahwa orka adalah predator puncak? Artinya, orka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan berat mencapai 60 ton. Umurnya pun lumayan panjang. Semoga panjang umur selalu ya. Hiu paus bisa hidup sampai sekitar 130 tahun. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita pasifik raksasa. Dia tinggal di perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai ke dalam ini dan sampai kedalaman 2000 meter. Sekarang, kita memasuki bagian samudera yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, ada orfish raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diakini sebagai penyebab dari semua penampakan ular laut. Dan banyak yang salah kaprah. Terkadang, mereka berenang ke permukaan dan menakuti para pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai 11 meter. Pastinya cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar, makhluk besar apa yang ada di luar sana itu? Oh, aku tahu. Itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu bingung kenapa laba-laba? Kamu bingung kenapa laba-laba? Tuh, lihat saja kaki mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu tanpa butuh petunjuk lain. Omong-omong, kaki-kaki ini juga yang mendominasi ukuran makhluk ini. Tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Mari masuk lebih dalam. Dan, di kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir. Tidak, bukan paus biru terakhir di dunia. Ya, maksudku ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka masih mampu. Sepertinya, mereka hanya ingin memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi. Baik di samudera maupun di darat. Sssst, kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Mereka bisa melakukan ini berkat saluran sofar atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter, tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Tidak akan mungkin menunjukkan ujungnya ke permukaan.